Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Bepas kali ini saya akan membuat tutorial lagi yaitu cara memasang saklar tunggal dengan mengendalikan 2 buah fitting lampu sebenarnya tutorial ini sama saja dengan video sebelumnya yaitu memasang saklar tunggal dengan mengendalikan 1 buah fitting lampu karena masih banyak yang belum mengerti ada yang minta untuk mengendalikan 2 buah fitting jadi saya buatkan tutorialnya sebenarnya gampang saja kita hanya harusnya menyediakan 1 buah fitting lagi kemudian kita sisa kopel ke 2 ujung kabel fittingnya sebenarnya sangat mudah tapi karena untuk lebih perjelas lagi saya akan membuat tutorialnya saja seperti kita ketahui ini ada sumber dari KWH meter ada 2 yang masuk ke MCB dalam rumah misalkan ya ini ada 2 buah kabel yaitu fasa dan netral fasa untuknya warna hitam ini masuk langsung melalui MCB dan netral itu langsung saja kita kopel seperti ini atau kita puntir ya kemudian dia akan terhubung ke 2 kabel ini yang merupakan sumber utama ya kabel utama dari PLN nantinya oke kemudian kita sediakan 1 buah fit saklar tunggal dan 2 buah kabel dan 2 fitting lampu nah fittingnya ini sudah saya konekkan kabelnya ke pin lampu disini ada fasa yang warna hitam ini kita harus mensejajarkan dengan bagian plat ini yang fasanya seperti ini ya harus sejajar dengan plat kuningannya kemudian yang biru ini bagian dari ulir dari fitting tersebut ini kita sediakan 2 buah pemasangannya sama saja ya jadi tidak usah diperlihatkan yang satunya oke pertama-tama yang harus kita pasang ini adalah instalasi utamanya dulu ini kita masukkan ke T-DOS yang langsung dari PLN ya kabel yang langsung dari PLN seperti kita ketahui ada 2 kabel rasa dan netral kemudian ini kita sediakan apa namanya saklar tunggal kita pasang terlebih dahulu bagian saklarnya ya oke saya perbesar kameranya supaya terlihat lebih jelas bisa dilihat warnanya ya agak jelas dilihat hitam dan biru kemudian ini yang akan menuju ke saklar ini ada 2 buah kabel ya warna hitam dan biru input dan outputnya nantinya oke kita langsung saja masukkan ke bagian T-DOS supaya terlihat rapi oke pertama-tama yang harus kita sambungkan itu adalah bagian fase yang dari MCB tadi dihubungkan ke bagian yang akan menuju saklar yang warna hitamnya jadi yang warna hitam itu adalah bagian fasanya ya kita langsung saja puntir seperti ini oke jadi bagian fasah yang menuju saklar sudah kita pasang ya selanjutnya nanti kita lanjut untuk pemasangan langsung dari saklarnya oke saya perbaiki kameranya berarti kebaik-baik ya yang warna hitam ini adalah fasah yang dari PLN oke ini ada 2 pin warna merah ada lubangnya dan warna putih ya ini warna merah input dan warna putihnya bagian outputnya inputnya itu kita masukkan ke warna merah ya yang dari langsung dari PLN nah ini warna hitam ini ya kabel warna hitam kita langsung masukkan ke bagian lubang yang warna merah ini nah disini ada 2 lubangnya sama saja kiri kanan kita langsung masukkan maka dia akan terkunci secara otomatis ini sebenarnya sudah saya kupas kabelnya ya kemudian untuk outputnya kita pasang di bagian atas ya yang sejajar dengan pin warna putih pasukan saja ke lubangnya seperti ini kita tekan masuk maka dia akan secara otomatis mengunci cara melepasnya nanti kita sisa menekan saja ya oke nah ini sudah terpasang saklarnya selanjutnya kita perbaiki dulu kameranya nah selanjutnya ini yang bagian ini ya perhatikan ya ini warna biru bagian output dari saklar artinya dia akan nanti menjadi falsa ketika saklar ditekan oke selanjutnya ini bagian fitting nanti kita akan kopel semuanya ya kita akan kopel tapi terlebih dahulu kita masukkan ke dalam T-DOS oke kita masukkan ke dalam T-BOS kedua T-DOS kedua kabelnya yang dari fitting lampu ya supaya ini terlihat rapi karena ini adalah contoh jadi sebenarnya lebih rapinya itu kita memakai apa namanya kabel conduit ya pipa conduit namanya nah ini bahasanya pemasangan instalasi dilakukan di rumah-rumah ya supaya terlihat lebih rapih tapi karena ini cuma contoh cara penyambungan saja jadi tidak usah kita pakai pipa ya oke sudah masuk kabelnya ke dalam T-DOS yang pertama-tama nanti kita akan sambung adalah di bagian netralnya nanti oke kita setiapkan dulu yang kita ambil bagian warna biru biru itu adalah bagian netral dari lampu nantinya ya yang akan terhubung ini kita kopel birunya biru ini kita hubungkan dengan biru yang dari PLN ya jadi biru dari PLN itu adalah bagian netral netral itu nantinya langsung saja menuju ke fitting lampu langsung kita kopel seperti ini tanpa harus melalui saklar jadi yang melalui saklar itu cuma bagian fasanya saja oke kemudian ini bagiannya warna biru output biru output bukan netral ini kan output output dari saklar kita hubungkan ke warna hitam hitam dari fitting ini kita kopel seperti ini kita kopel ketiga kabel ini yang output dari saklar sebenarnya warna output dari saklar ini bisa kita ganti warna hitam juga supaya terlihat sama ya fase itu warna hitam tapi karena cuma yang ini ada kabelnya jadi kita pakai yang ada saja ya sebenarnya kita samakan hitam-hitam supaya terlihat lebih mudah dipahami oke sebenarnya itu saja cara pemasangannya sangat gampang ya mudah-mudahan cepat dipahami kemudian bisa perhatikan baik-baik ini ya sambungannya jadi setelah sama begini kita tidak usah isolasi karena cuma contoh ya oke langsung saja kita pasang lampunya kemudian kita tes berhasil ya dia bisa menyalakan dua buah lampu sekaligus untuk untuk penjelasannya seperti ini masuk dari MCB sumber PLN untuk bagian positif pasangnya masuk ke melalui saklar kemudian keluar menuju fitting lampu kemudian yang netralnya langsung saja menuju fittingnya ya oke itu dia tutorialnya benar-benar bisa dipahami jangan lupa di like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya ya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati